Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman semua hari ini saya akan membahas sedikit tentang perbedaan kelebihan dan kekurangan kayu jati dan mahoni musik 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 jadi di depan saya ini udah ada dua jenis kayu ya ini adalah kayu mahoni kemudian yang ini adalah kayu jati yang sebelah kiri kemudian antara kayu jati dan mahoni ini memang seling digunakan untuk industri furniture kayu ya baik itu meja kursi atau lemari tempat itu dan lain sebagainya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri namun apa dan siapa yang paling unggul kayu apa yang unggul saya akan membahasnya lebih tuntas di video kali ini jadi untuk mengetahui antara kayu jati dan mahoni ini memperbedakan yang signifikan baik warna dan coraknya sehingga kalian harus tahu berbandingan antara keduanya jadi kayu jati banyak ditemui di seluruh Indonesia biasanya memiliki warna kecoklatan dan coraknya yang cantik membuat kayu ini sangat dinanti oleh pengusaha mebel seperti ini ya jadi kemudian bahkan di Jepara tempat saya ini tinggal kayu jati paling laris paling laris diantara kayu kayu yang lain sehingga wajar saja kalau banyak dikembangkan di perhutani jadi memang kayu jati banyak dipakai untuk jenis mebel kayu jati dengan warna-warna natural sehingga tidak menghilangkan serat kayu yang ada pada kayu jati sendiri kayu jati sangat kuat memiliki masa pakai yang cukup lama jadi kayu jati ini memiliki daya tahan yang lama kayu jati bisa sampai 80 tahun pemakaian kalau kayu mau ini sendiri paling setengah dari kayu jati itu 40 tahun kayu mau ini sendiri adalah kayu yang sangat mewah kenapa saya sangat mewah karena kayunya sangat juga keras tidak kalah seperti kayu jati tetapi memiliki pori-pori yang halus ini kebetulan yang kayu mau ini belum saya haluskan belum saya gerinda yang kayu jati sudah jadi terlihat lebih halus kayu jati kalau ini sudah di gerinda dan di amplas dihaluskan maka pori-porinya akan lebih kecil daripada kayu jati kemudian kayu mau ini sendiri warnanya itu lebih merah ya jadi kalau kayu jati lebih kecoklatan seperti ini tentang perbedaan dan kelebihannya dan kemudian untuk aplikasinya ke mebel sendiri bahwa kayu mau ini warna yang kemerahan tadi sudah saya bahas jadi kayu ini sangat terkenal di negara-negara Eropa dan Amerika jadi banyak sekali kayu mau ini yang diperuntukkan untuk mebel di ekspor ke negara-negara Amerika dan Eropa dan kayu jati memang tidak begitu ekspor tetapi untuk daerah-daerah tersebut lebih banyak pakai kayu mau ini kayu mau ini sendiri ini banyak ditanam di pinggir jalan sebagai penyerap pol hutan dan sebagai perasapan air saat hujan jadi wajar pohon mau sendiri banyak ditanam dan digunakan sebagai pohon pelindung sama halnya dengan jati yang mau ini juga bisa hidup hingga ratusan tahun dengan tinggi mencapai ratusan meter jadi memiliki daun yang kecil kayu jati memiliki daun yang lebar kemudian manfaat sebagai berbagai macam bisa digunakan sebagai furniture, kayu mau ini sebagai gitar, alat musik dan lain sebagainya kemudian saya akan memberikan kelebihkan perbedaan dan kekurangan antara kayu jati dan kayu mau ini jati sendiri untuk dari segi kekuatan itu sama dengan kayu mau ini sama kuatnya jadi kalau anda mau tahu konstruksi misal mau mebel dan konstruksi itu sama kuatnya seperti kayu jati dan mohon itu sama saja ya jadi kemudian yang ini yang masa pakai kalau anda mengasa pakaiannya itu lebih tahan kayu jati jadi bisa bertahan sampai 80 tahun kalau kayu mau ini seperti yang saya sampaikan tadi bertahan hanya 40 tahun semakin lama kayu jati ini semakin bagus jadi kalau kayu mau ini semakin lama bagus tetapi kurang tahan kemudian dari segi harga ini saya tidak tahu kelemahan atau kelebihannya jadi kalau harga sendiri kayu jati kalah dari kayu mau ini kayu jati memang lebih mahal kenapa ya memang lebih bagus kalau mau ini lebih murah hampir 50% berbandingannya ya kemudian corah dan motif dan serat kemudian kalau serat sendiri bisa anda lihat bahwa serat kayu jati memiliki serat yang sangat unik dan antik makanya banyak digunakan untuk furniture indoor dengan warna-warna natural sehingga tidak menghidangkan serat-serat dan motif-motif kayu jati seperti ini kemudian kalau kayu mau ini seratnya itu monoton ya jadi seratnya terkesan lebih lebar lebih tertutup dan seratnya itu tidak sebagus seperti kayu jati yang seperti ini jarang sekali kayu mau ini itu dipakai untuk furniture luar ruangan karena kalau furniture luar ruangan biasanya bahkan tetap pakai kayu jati lebih kuat dan lebih tahan kemudian ketahanan cuaca ketahanan cuaca sendiri lebih bagus kayu jati jadi kalau anda mau memang lagi-lagi di luar ruangan dan cuaca panas hujan pakai kayu jati yang kalau mau ini jangan kemudian kalau di segi pori-pori itu pori-porinya memang lebih halus kayu mau ini jadi kenapa dipakai untuk di ekspor di luar negeri di finishing caduko emas itu lebih bagus kayu mau ini karena pori-porinya itu lebih kecil jadi saat di finishing dan pengerja itu lebih halus kayu mau ini tidak juga hasilnya lebih bagus dari kayu mau ini meskipun kayu jati juga bisa dicat caduko bisa tetapi prosesnya lebih lama dan tenaga kerja lebih lama lebih banyak mengeluarkan biaya dan proses finishingnya pun lebih lama jadi lebih simple orang membuat mebel itu dengan kayu mahoni dan ketahanan hama ini yang lebih apa yang lebih harus anda hati-hati kalau anda di rumah anda itu banyak hama misalkan bubuk dan lain sebagainya itu jangan pakai kayu mahoni pakai yang kayu jati karena kayu mahoni ini tidak tahan hama kemudian kayu mahoni itu teksturnya lebih basah dari kayu jati jadi lebih menghama bubuk mungkin beberapa tahun itu meskipun sudah diobat tetapi kayu mahoni ini masih rentan terhadap hama bubuk meskipun sudah dicat dan lain sebagainya lama-kelamaan juga masih rentan terhadap bubuk kalau kayu jati ini anti ya jadi misalkan yang sudah tua pun layap pun kadang tidak suka gitu jadi lebih saya sendiri rekomendasikan dan kalau anda rawan bubuk anda pilih yang yang kayu jati daripada yang kayu mahoni ya jadi tadi poinnya adalah untuk kelebihan kayu jati sendiri dari seratnya lebih bagus daripada kayu mahoni kemudian ketahanan cuaca dan lama pemakaian lebih bagus kayu jati lebih baik kontruksi sama kuatnya tetapi kekurangan kayu jati adalah harganya lebih mahal kayu mahoni lebih murah kayu jati pori-porinya itu lebih besar jika anda mau pakai untuk furnitur cat duko dan lain sebagainya kayu jati kalah pilih saja kayu mahoni hasilnya lebih bagus lebih murah dan prosesnya lebih singkat oke jadi ini simple dan cepat saja mudah-mudahan bermanfaat saya akan nanti ke depan akan memberikan produk-produk perbandingan antara kayu jati dan mahoni dan memberikan perbedaan antara kayu jati dan mahoni yang sudah di finishing jadi anda tahu bedanya nanti kalau kayu jati di finishing seperti apa kayu mahoni seperti apa mungkin anda mau beli mebel tapi takut kayu jati atau kayu apa nanti saya akan berikan tutorialnya cara untuk membedakan kayu jati dan kayu mahoni oke sekian dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati